Intro Hai Sobat, selamat berjumpa kembali di channel Aljula Production Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang lagi Alisia Renetta tahu bahwa Chris Lauren inlaut dengan Amanda Manopo Terpaksa menikahi Tuan Moda, tak disangka-sangka jadi sinetron yang sukses menikmati hati pemirsa televisi tanah air Padahal seperti diketahui bersama, slot yang tayang sore hari selama ini identik dengan image sinetron gagal Camp 3 Apik yang dibangun dua bintang utama terpaksa menikahi Tuan Moda Chris Lauren dan Alisia Renetta berhasil membuat para penonton bapak terbawa perasaan Hingga setia menunggu setiap sore untuk harus menyaksikan sinetron terpaksa menikahi Tuan Moda Sebagai ucapan terima kasih kepada para penonton atas sambutan hangat terhadap sinetron terpaksa menikahi Tuan Moda Baru-baru ini, antifu melalui akun Instagramnya adakan live Instagram yang menghajarkan Chris Lauren dan Alisia Renetta Dengan pembawa acara Chandra Budiman Banyak fakta-fakta menarik tentang sinetron terpaksa menikahi Tuan Moda Serta kehidupan pribadi Chris Lauren dan Alisia Renetta terungkat dalam live Instagram tersebut Salah satunya adalah pengalaman sinlot Chris Lauren selama menjalani profesi sebagai bintang sinetron Siapa diantara kalian yang pernah sinlot? Tanya Chandra kepada Chris Lauren dan Alisia Dia menunjukkan Chris, laut Alisia Renetta Chris Lauren pun tak membetah bahwa dirinya pernah sinlot di sinetron sembari menjelaskan kini dia tak punya pacar Sekarang saya sendiri jawab Chris Lauren Sekedar diketahui, Chris pada tahun 2017 memang pernah terlibat sinlot di sinetron hati yang memilih di RGTE Tidak tanggung-tanggung kalau itu Chris sinlot dengan amanah monopo Aktris yang kini namanya melejit berkat sinetron fenomenal yaitu ikutan cinta di televisi RGTE Ditanya tentang perannya sebagai abimana ditutupaksa menikahi Tuan Moda Chris sebut tokoh yang dimainkan memiliki latar belakang buruk serta terbiasa tak layak ditiru Salah satunya seperti galak dan gengian Menikah terpaksa, background kurang baik, galak, gengian Terang Chris Lauren Berbeda dengan Chris, Alisia menyebut tokoh kenanti yang dimainkan penuh dengan sifat mulia Menikah terpaksa, kenanti perempuan yang baik tahu tata krama Tetap jalan istri yang baik walaupun disiksa Tuan Modanya, suaminya yaitu kata Chris Lauren Chris Lauren menyebut banyak kebiasaan-kebiasaan kecil yang mirip antara dirinya dengan Abimana Abimana yang saya peranin hampir sama Kayak makan telur setengah matang, pakai krim sedikit, gak pakai gula Memang sebagian kecil ada di diri saya katanya Sementara Alisia Rinita bercerita saat awal-awal syuting terpaksa menikahi Tuan Moda Dia sempat kesulitan ketika dituntut untuk melakukan adegan menangis Episode awal, pernah satu hari nangis full skin Malam ada adegan nangis, gak keluar lagi Kepalaku sudah pusing banget, tungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!